Pelamar tes CPNS berbondong-bondong mendatangi kantor pos Bengkulu untuk membeli materai elektronik guna melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran CPNS tahun 2024. Sejak pagi, sejumlah warga mulai mendatangi kantor pos Bengkulu untuk mencari materai elektronik yang menjadi salah satu pelengkap dokumen persyaratan pendaftaran CPNS. Diakui pelamar, beberapa hari terakhir mereka kesulitan melakukan pembelian materai elektronik secara daring karena adanya gangguan sistem hingga beberapa situs kehabisan stok. Kantor pos menjadi satu-satunya cara terakhir bagi pelamar untuk mencari materai meski harus menunggu antrean cukup lama. Di praktisi pembelian materai, elektronik ini akan berlangsung hingga pendaftaran CPNS berakhir. Pemandangan serupa juga terjadi. Pencari kerja memadati kantor pos untuk membeli materai elektronik secara tunai. Selain kesulitan memperoleh i-materai, mereka juga mengeluhkan jaringan internet yang lambat dan permintaan surat pernyataan asli orang Papua. Karena masalah ini, pendaftaran CPNS diperpanjang dari 6 September menjadi 10 September. PLT Kepala Badan Kepala Badan Negara RI telah mengeluarkan surat tertanggal 5 September 2024 yang isinya penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Pendaftaran seleksi yang tadinya dibuka tanggal 20 Agustus dan berakhir tanggal 6 September diperpanjang sampai dengan tanggal 10 September 2024. Saudara dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tes CPNS 2024 diperpanjang. Menpart RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dalam mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pelamar yang dirugikan. Salah satunya yaitu dengan memperpanjang masa pendaftaran CPNS hingga 10 September 2024.